Hai kemudian disini ini yang tidak kalah penting Oke bos salam jumpa kembali lagi di channel kami orang biasa kali ini kita akan membahas aplikasi YouTube studio aplikasi ini boleh dibilang wajib dimiliki para youtuber terutama untuk youtuber pemula karena aplikasi ini cukup membantu cukup lengkap penggunaannya pun cukup mudah dan bagi bos bosku semua yang belum memiliki aplikasi ini silahkan di download di Google Play atau Playstore cari di kolom pencarian YouTube studio tampilannya seperti ini bos silahkan di install bagi yang belum menginstal dan saya sudah memiliki aplikasi seperti itu bos langsung saja kita buka aplikasinya ya ini aplikasinya Bos di sini tampil channel kita disini kita bisa memantau analisis atau lebih dikenal dengan analitik dari channel kita dan video-videonya ini bagian atas sudah tersedia analitiknya kita lihat lebih banyak di sini detil dari penayangan realtime waktu menonton penayangan durasi tonton rata-rata jumlah subscriber bertambah dalam 28 hari terakhir suka dan tidak sukanya ini sudah ada jumlahnya presentasenya kemudian video teratas atau yang paling sering ditonton kemudian itu untuk kolom ringkasan lalu kita masuk ke kolom penemuan disini ada tayangan rasio klik tayang dari tayang ya jenis sumber traffic jumlah penulisan di YouTube kemudian disini ada kolom penonton jenis kelamin yang menonton video kita sudah ada presentasinya sudah ada presentasinya usianya disini usia terbanyak 18-24 dan 25-34 tahun negara teratas disini negara Indonesia yang paling banyak menonton kemudian konten interaktif dan kolom playlist pun ada dan selanjutnya Bos di sini kita bisa melihat analisis dari video kita atau perkembangan dari video kita seperti yang ini kita bisa klik lebih banyak ini Bos 3 hari atau 12 jam pertama ringkat menurut jumlah penayangan 1-12 jam 1-10 sudah lengkap komen-komennya pun ada jadi kita bisa memantau analisis videonya serta komen-komennya terus jumlah tayangnya komennya berapa banyak like-nya berapa banyak dan kita juga bisa mengatur settingan video disini kita klik videonya kita klik icon pensil di atas ya di sini kita bisa rubah judul bisa edit deskripsi privacy nya bisa kita tambahkan playlist terus kita bisa edit tag nya dan juga jangan lupa ini yang paling penting kita bisa mengedit kita bisa mengedit thumbnail ini kita bisa tambahkan thumbnail custom nya ya kita bikin custom semenarik mungkin Bos untuk memancing viewers kemudian disini ada setelan lanjutan ini juga tidak kalau penting disini kita bisa mengatur kategori video kita ini cocoknya dikategorikan kategori apa bisa kita atur disini kemudian lisensi dan hak kepemilikan bisa kita lisensi YouTube standar atau bisa kita kreatif pukaman atribusi kalau kita memperbolehkan kepada penggunanya yang lain untuk mempublikasikan kembali video kita ini kemudian disini ini yang tidak kalah penting penonton disini ada peraturan baru yang diterbitkan oleh pihak YouTube di sekitar bulan Februari 2019 kita harus mematuhi atau menetapkan penyaringan video kita ini apakah boleh dianjurkan untuk penonton anak-anak atau tidak disini kita harus tetapkan apabila video kita tersebut tidak dianjurkan untuk anak-anak maka kita harus pilih disini pengaturan kita klik saja ya di sini tidak dipilih kemudian ya video ini dibuat untuk anak-anak dan tidak video ini tidak dibuat untuk anak-anak kita bikin tidak video ini tidak dibuat untuk anak-anak jadi kalau kita atur disana pengguna dari YouTube anak-anak tidak akan dianjurkan atau tidak tampil di tampilan YouTube mereka dan ini wajib bos ya di sini ada pengaturan umur apakah dibatasi untuk 18 tahun ke atas atau tidak ini bersifat alternatif sesuai dengan video kemudian komentar bisa kita izinkan atau tidak disini bisa kita terus klik semua dan kita juga bisa menghapus video tersebut dari YouTube ya oke was kami kira cukup disini dulu sampai disini dulu penjelasan kali ini untuk lebih spesifikasinya atau lebih detailnya silakan bos bosku di teliti sendiri dipahami sendiri di sini kita cuman menggambarkan hal-hal yang paling penting dan bersifat dasar saja oke bos salam jumpa di lain waktu bila channel kita ini bermanfaat untuk kalian video kita bermanfaat untuk video kalian yang bersilakan untuk menekan tombol subscribe bawah dan terima kasih